Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Naty Melani Nah materi kita hari ini yaitu tentang Struktur, jenis, serta jiri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi Selanjutnya struktur teks deskripsi Yang pertama itu identifikasi Yang berisi nama objek Yang dideskripsikan lokasi dan sejarah lahirnya Yang kedua yaitu deskripsi bagian Yang mana berisikan perincian bagian objek yang diuraikan Selanjutnya yaitu kesimpulan Yang merupakan penutup dari teks Ada pun jenis teks deskripsi Yang pertama deskripsi bagian berdasarkan ruang Yang kedua deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek Yang ketiga deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung Yang keempat deskripsi bagian berupa pempokusan Selanjutnya jenis bahasa dalam teks deskripsi Yang pertama menggunakan kata khusus Yang kedua menggunakan kata dengan emosi yang kuat Yang ketiga menggunakan kata konkret yang memperjelas pendeskripsian Yang keempat menggunakan kalimat terperinci Yang kelima menggunakan kalimat yang melibatkan panca indera Yang keenam yaitu menggunakan kalimat konjungsing atau kata hubung Yang ketujuh menggunakan kata berimbuhan Soal nomor satu yaitu struktur teks deskripsi paragraf di atas Identifikasi Soal nomor dua kalimat berimbuhan yang tepat terdapat pada kalimat Dari jauh mentari mulai menampakkan dirinya dengan gagal Soal nomor dua kalimat berimbuhan yang tepat terdapat pada Dari jauh mentari mulai menampakkan dirinya dengan gagal Soal ketiga pemakaian kata khusus yang terdapat Dalam kalimat berikut kecuali Lampu di sudut-sudut taman sangat bagus untuk dilihat Soal yang keempat Konjungsing yang digunakan di kalimat di atas Menunjukkan hubungan antara pertentangan Soal yang kelima Struktur teks deskripsi paragraf di atas Menunjukkan kesimpulan atau kesan Terima kasih telah menonton